Jepang merupakan salah satu negara yang paling maju di dunia. Jika dilihat dari GDP-nya, atau produk domestik bruto, negara ini berada di urutan kedua tertinggi di dunia. Jepang memiliki merek otomotif dan elektronik terkenal di dunia, seperti Toyota, Honda, Yamaha, Sony, Fujifilm, dan Panasonic. Lalu bagaimana kebiasaan orang Jepang sehingga bisa menjadikan negaranya menjadi negara yang maju? Apa saja tradisi dan pantangan orang Jepang, serta bagaimana budaya dan adatnya? Simak terus video ini dan dapatkan puluhan fakta menarik tentang negara Jepang. Negara ini diberi nama Jepang oleh orang Cina karena Jepang berlokasi di timur dan berada di arah di mana matahari terbit. Itu pula alasannya Jepang terkadang disebut sebagai negara matahari terbit. Jepang dibagi menjadi 47 propektur berdasarkan segi geografis dan sejarahnya. 47 propektur itu dikelompokkan menjadi 9 kawasan, seperti Hokkaido, Tohoku, Kanto, Chubu, Kinki, Chugoku, Shikoku, Kyusu, dan Okinawa. Sebelum dipindahkan ke Tokyo, Eiyankyo atau yang dikenal Kyoto merupakan ibu kota Jepang selama satu milenium. Terdapat 10 kota besar di negara Jepang, seperti Tokyo, Yokohama, Osaka, Nagoya, Sapporo, Kobe, Kyoto, Ukuoka, Kawasaki, dan Saitama. Makanan khas Jepang adalah sushi, sashimi, sabu-sabu, ramen, onigiri, takoyaki, mochi, dan udon. Pakaian tradisional Jepang adalah kimono. Jepang identik dengan warna biru. Itu pula sebabnya timnas sepak bola Jepang dijuluki samurai biru. Jepang memiliki pauna yang unik, seperti rusashika, shima enaga, katakonikawa isikawa, monyet salju, dan esopokuro. Geisha adalah senimang penghibur tradisional Jepang. Budaya unik yang terkenal di Jepang, yaitu sado, hanami, matsuri, dan origami. Bunga sakura merupakan tanaman khas Jepang. Onna, joshi, dan pujin adalah sebutan untuk wanita Jepang. Ohong ek, bambu, maple, dan poplar adalah plora yang bisa ditemui di Jepang. Jepang punya empat musim. Musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Agama Shinto dan Buddha merupakan agama resmi di Jepang. Jepang memiliki penduduk sebanyak 126 juta. 61 juta merupakan laki-laki. Dan 64 juta berjenis kelamin perempuan. Rumah tradisional Jepang bernama Mingkah, yang ditinggali oleh para petani, perajing, dan pedagang. Pohon sakura di Jepang, mekar pada akhir Maret hingga awal April. Maiko adalah perempuan khusus yang sedang belajar mengaktikan hidupnya untuk belajar kebudayaan Jepang. San merupakan kata penghormatan, yang berarti Tuan, Nyonya, atau Nona. Tempat tidur orang Jepang bernama Puton, yang bikin negara Jepang maju. Yaitu karena negara ini didukung oleh ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta disiplin yang tinggi dari masyarakatnya. Rata-rata angka harapan hidup penduduk Jepang adalah 83,89 tahun. Jauh di atas rata-rata global. Orang Jepang sehat karena mereka membatasi makanan dan minuman manis. Orang Jepang hanya mengkonsumsi 48,8 gram gula per hari, dan lebih memilih buah-buahan atau teh hijau. Semboyang hidup masyarakat Jepang adalah ikigai, yang berarti hidup yang bernilai. Seperti orang Indonesia, orang Jepang makan 3 kali sehari. Orang Jepang menempati urutan kedua, dengan rata-rata berjalan 5-6 ribu langkah sehari. Orang Jepang biasanya bangun jam 6 pagi, dan langsung bersiap untuk beraktifitas. Biaya hidup normal di Jepang sekitar 550 ribu yen, atau setara dengan 64,5 juta per bulan, buat mereka yang telah berkeluarga. Sementara untuk mereka yang belum menikah, setidaknya dibutuhkan sekitar 41 juta per bulan. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan di Jepang, yaitu makan dengan tangan kosong. Seseorang juga tidak boleh posting foto atau video orang lain. Siapapun dilarang memetik bunga sakura, setiap orang juga dilarang memberikan one tip pada pelayan. Siapapun juga dilarang berbagi makanan dari satu sumpit ke sumpit lainnya. Setiap orang juga tidak boleh main handphone atau berisik ketika nonton bioskop. Prinsip hidup orang Jepang yaitu sopan. Disiplin, berdedikasi, jujur, pekerja keras dan ulet, dan mengutamakan kerjasama, dan juga mengutamakan kualitas. Orang Jepang juga menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma, dan memiliki budi bahasa yang sopan. Orang Jepang rata-rata memiliki tubuh yang langsing, karena mereka memiliki pola makan yang sehat. Waktu sholat buat pekerja muslim di Jepang bisa dilakukan di salah-salah waktu bekerja. Sholat bisa dilakukan di ruang meeting atau ruang staff yang sedang kosong. Budaya kerja Jepang punya konsep yang unik, yaitu konsep 5S, yang terdiri dari seiri atau ringkas, seiton atau rapi, seiso atau resik, seiketsui yang berarti rawat, dan shitsuke yang berarti rajin. Orang Jepang memiliki waktu tidur berkisar 6,5 sampai 7,4 jam per hari. Orang Jepang memiliki tradisi tidur siang yang bernama Inemuri. Tidur siang di negara ini dianggap pertanda ketekunan. Masjid terbesar di Jepang yaitu Masjid Agung di Tokyo. Lokasinya sangat strategis dan berdekatan dengan tempat wisata, seperti Shibuya, Shinjuku, dan Harajuku. Gereja Katolik di Jepang dibawa pimpinan Rohani Paus dan Kuria di Roma. Setidaknya ada 509 ribu jiwa umat katolik di negara ini. Gaji dasar TKI Magang yang bekerja di Jepang minimal 90 ribu yen atau setara dengan 9.270 ribu. Orang Jepang pulang kerja sama dengan negara lain. Mereka memulai kerja dari jam 8 pagi hingga 5 sore atau dari jam 9 hingga jam 6 sore. Jika kamu ingin bekerja di Jepang, maka kamu harus menguasai bahasa Jepang agar dapat bekerja dengan baik dan bersosialisasi. Sistem pendidikan Jepang terdiri dari 6 tahun pendidikan dasar atau primary education dan 6 tahun pendidikan menengah atau secondary education. Umat Islam sangat sedikit di Jepang karena gaya hidup modern yang jauh dari ajaran Islam. Pusat kegiatan Islam juga kurang di Jepang. Awal mula Islam masuk ke Jepang yaitu melalui perdagangan dan niaga. Berdasarkan data di tahun 2019, pemeluk agama Islam di Jepang tercatat sekitar 230 ribu orang. Gaji karyawan hotel di Jepang dirinci berdasarkan jenis pekerjaannya. Staf resepsionis gajinya sekitar 200 sampai 250 ribu yen. Sedangkan staf kantor gajinya berkisar 160 ribu sampai 180 ribu yen. Gaji supir pribadi di Jepang dirinci menjadi 3 jenis, yaitu sopir jarak pendek bisa mendapat 300 sampai 400 ribu yen. Sopir jarak menengah bisa digaji 350 ribu sampai 450 ribu yen. Dan sopir jarak jauh bisa digaji sebesar 400 sampai 600 ribu yen. Gaji kuli bangunan di Jepang berada di angka 700 sampai 800 yen per jam. Untuk di kota besar bisa mencapai 1000 yen per jam. Jumlah masjid di Jepang hingga Maret 2021 telah meningkat menjadi 113 masjid. Menurut Undang-Undang Standar Tenaga Kerja Jepang, jam kerja resmi di Jepang yaitu 8 jam sehari, 40 jam seminggu. Ada pula sampai 44 jam di industri tertentu. Orang Jepang umumnya mengkonsumsi makanan dengan menggunakan sumpit. Jepang terkenal dengan manga atau anime. Beberapa kartun yang kerap ditayangkan di televisi Indonesia seperti Doraemon, Naruto, dan Totoro. Jepang menjajah Indonesia selama 3,5 tahun terhitung sejak Januari 1942 sampai Agustus 1945. Angka 4 dihindari di Jepang karena angka 4 disebut sangat mirip dengan kata kematian. Jepang pertama kali mendarat di Indonesia pada 11 Januari 1942. Kota pertama yang diduduki Jepang adalah Tarakan dengan menyertakan 20 ribu tentaranya. Penjajahan Jepang di Indonesia dipimpin oleh Hirohito. Alasan Jepang memilih Kalimantan untuk diduduki karena Kalimantan merupakan pusat pertambangan minyak di Indonesia saat itu. Sehingga bisa memenuhi keperluan bahan bakar Jepang pada peran Asia Timur Raya. Organisasi militer bentukan Jepang yaitu Heiho, Peta, Seinendang, Kaibodang, Pujinkai, dan Barisan Pelopor. Laksamana Maeda adalah perwira Jepang yang membantu kemerdekaan Indonesia. Oleh-oleh khas dari Jepang yaitu Tokyo Arare, Kibidango, Yusugatewu, Musoka Stella Cake, dan Meiji Pudding. Wanita Jepang menikah di umur 23 tahun dan laki-laki 26 tahun. Namun, di tahun 2020, tercatat perempuan Jepang menikah di usia 29 tahun dan pria di umur 31 tahun. Kota Tokyo Jepang dijuluki kota makanan terbaik di dunia. Buah yang paling mahal di Jepang yaitu Yubarikin Melon. Buah ini juga menjadi buah termahal di dunia pada 2022. Buah dari Hokkaido Jepang ini dijual seharga 45 ribu dolar atau setara dengan 703 juta. Harga buah di Jepang terbilang mahal karena Jepang memiliki buah dengan kualitas yang sangat baik. Binuman khas Jepang yaitu Macha, Genmaicha, Uroncha, Aijiro, Sakurati, Royal Milti, Kumbucha, dan Opukucha. Jepang merupakan satu-satunya negara G7 yang tidak mengisinkan pernikahan sesama jenis. Buah semangka persegi di Jepang ditemukan oleh perancang grafis Tomoyuki Ono pada 1978. Semangka persegi di Jepang ditujukan agar lebih pas dengan tempat penyimpanannya atau lebih mudah dipotong tanpa diputar. Semangka kotak di Jepang dijual dengan harga 100 dolar atau setara dengan 1,4 juta. Orang Jepang makan semangka dengan garam agar mulut dan lidah pertama kali merasakan rasa asin. Semangka manis yang ditaburi garam asin akan terasa lebih nikmat. Alkohol Jepang bernama sake, hasil fermentasi dari bahan beras dan ragi beras. Jepang memiliki kereta api cepat yaitu Shinkansen yang menghubungkan seluruh kota besar di Jepang. Perayaan tahun baru di Jepang dikenal dengan nama Osogatsu. Empat wisata populer di Jepang yaitu Gunung Puji, Kyoto dengan kuil-kuilnya, Hiroshima dengan monumen perdamaian dunianya, serta Niko dengan situs warisan UNESCO-nya. Festival tradisional dan terkenal di Jepang yaitu Festival Gion, Festival Tanah Batah, dan Festival Kembang Api di musim panas. Seni bela diri paling terkenal di Jepang adalah Karate dan Yudo. Sementara permainan tradisional di Jepang yaitu Go dan Shogi. Itulah fakta-fakta menarik tentang negara Jepang. Silahkan like dan share video ini. Dan kami doakan kalian bisa berwisata ke negara ini.